Harga jual ayam di pasar grosir unggas di Kabupaten Kelungkung saat ini sangat turun drastis. Dari normalnya harga ayam hidup per kilonya antara Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram saat ini berada di kisaran Rp10.000 saja atau per ekor hanya Rp30.000 saja. Murahnya harga ayam potong ini menurut sejumlah pedagang dikarenakan saat ini pasokan ayam dari petermat kembali melonjak setelah sempat naik pasca anjlok drastis di bulan Maret sampai April lalu. Selain itu, pepenjualan hanya menginginkan pedagang makanan jadi dan juga hari raya keagamaan Hindu di Bali. Hal serupa juga terjadi pada penjualan daging ayam potong di pasar umum galiran Kabupaten Kelungkung. Harga ayam juga turun drastis. Jika sebelumnya Rp50.000, saat ini harga jual ayam hanya Rp35.000 untuk ayam utuh, sedangkan yang sudah dipotong atau divilet hanya Rp40.000. Pasokan di kandang banyak, karena kan hotel, restoran, cukup. Berarti ngantin di pangkar aja ya? Kiloannya berapa waktu ini? Waktu itu yang sampai Rp10.000 lah per kilo. Rp50.000, sekarang sudah turun Rp10.000. Turun sampai Rp10.000. Pasokannya banyak ya? Banyak tapi sudah habis jualnya. Ayam banyak tapi jualnya sudah habis. Dikit-dikit habisnya. Sudah kayak dulu. Sudah kayak dulu. Dengan anjloknya harga ayam di pasaran, mengakibatkan lesunya penjualan, bahkan banyak pedagang memilih tidak berjualan dan akan berjualan ketika ada hari raya besar keagamaan saja. Budi Kristal, Kompas Dewata. Sub indo by broth3rmax